Intro Cok, ini omahku cok, mingga tok cok Intro Di 22 Februari 2024 lalu memang ada kejadian yang tidak mengenakan, cukup mengagetkan Bagaimana kegiatan-kegiatan yang seharusnya memang tidak terjadi, ternyata terjadi Sebuah perkumpulan yang mengatas diri, mengatasnamakan dirinya sebagai sebuah pengajian Tetapi ternyata isinya adalah head speech atau disintegrasi bangsa Dan sahabat-sahabat kita yang ada di sana, sahabat Ansor dan Banser Ternyata selalu eksis dan istiqomah untuk menjalankan sebuah titah keindonesiaan Di segmen Jeban, cerita Banser, kita sudah ada bersama sahabat kita Ketua, tetapi di balik layar tadi mengatakan, jangan ketualah gitu Baik, sahabat Rizam Apa kabar ini, sahabat? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, mas Mas, Zaid gimana mas Zaid? Alhamdulillah, Masya Allah, saya sehat sekali, sehat walafiat Dan puasa ini saya berbahagia sekali Sahabat Rizam Saya lebih nyaman menyebut Pak Jendengan dengan sebutan Mas Rizam Karena beberapa kali ketemu ternyata di luar apa yang saya pikirkan Loh, beliau kok mendadak menjadi selebriti? Aduh Enggak sih Selebriti spesialis itu ya Pembubaran ngaji gitu ya Spesialis baku hantam Spesialis baku hantam Ini sahabat disclaimer-nya Perbincangan ini atau istilah-istilah yang begitu Sebenarnya bukan istilah ya Tapi narasi yang memang Sengaja disebarkan oleh media-media yang miliki crap mentality sebenarnya ya Karena berbicara mengenai banjir NKRI kan sudah final dan harga mati gitu ya Sahabat Rizam Mas Rizam sajalah saya, nyamannya begitu mas Ya mas Jadi kejadian kemarin itu sebenarnya Kita ini Berawal dari Apa namanya ya Berawal dari Konten sih Jadi konten-konten Ustadz Safiq Rizabasalama Namanya agak mirip sih Kalau beliau Safiq Rizam Kalau saya Rizam Safiq Kok bisa begitu itu? Kebetulan atau memang disengaja atau settingan ini? Mas Rizam Jujur saja mas, gak apa-apa Jujur saja Takdir kayaknya Jadi Apa namanya Konten-konten itu sampai sekarang Belum terklarifikasi oleh Ustadz Safiq Rizam Terkait misal Penyebutan berdikir dengan Dengan dia Beliau bilang sebagai nyanyian rame-rame Terus termasuk Tidak boleh berteman dengan non-muslim Terus Tidak boleh menggunakan Nama-nama Jawa Nah sampai sekarang Konten-konten itu Yang beliau Sampaikan Yang kami temukan di Apa namanya Di sosial media Itu sampai sekarang Masih belum terklarifikasi Nah otomatis Menurut kami Sebagai pendakwa Ustadz Safiq Rizabat Selama ini harus bertanggung jawab Untuk Isi dakwahnya Jelas Dalam apa namanya Dalam Kaedah yang kita Lakukan di Mana namanya Di NU Di Ansor Di Banser Itu sudah jelas Bahwa dakwah itu Nah itu tidak boleh kemudian Nyerang orang yang berbeda dengan kita Terus tidak boleh kemudian Kita mengatakan Apa namanya Ajaran-ajaran Keyakinan yang Tidak sama dengan kita Terus kita anggap mereka salah Itu tidak boleh Sama halnya ketika kita Misal Kita sebagai warga Indonesia Kita melaksanakan umroh maupun haji Itu ketika di Mahjidil Haram Para imamnya Ada yang tidak menggunakan Bismillah misal Atau ada yang menggunakan Bismillah dengan Dengan lirih Tidak menggunakan kunut Misal tidak Bertikir setelah sholat Kita lantas tidak Mengatakan bahwa Arab Saudi misal Arab Saudi salah ini Masa tidak dikirkan Tidak sholawatan gitu Nah Di atas semua itu Di atas ajaran-ajaran keislaman itu Kita meyakini bahwa Di dalam Kaedafiq itu Ada Tumuh Kamatun gitu Jadi ada Ada hukum adat Dimana langit kita junjung Disitu bumi kita bicar gitu Nah itu kemudian yang Melatar belakangi Dasar kita Untuk mentabayunkan Bukan membubarkan ya Untuk mentabayunkan Jelas di surat yang ada di Apa namanya Di Surat yang Di Diajukan Keberatan itu Oleh PAKGP Ansur Gunung Anyar Gunung Anyar Hamin 3 itu Sekitar Sekitar hari Senin Sebelum kejadian Itu Menyampaikan Keberatan gitu Surat keberatan Nah itu yang direspon Oleh pihak masyid Kemudian Ketika hari Kamis Di hari H Itu bersepakat Untuk meniadakan Kajian itu gitu Untuk meniadakan Kajian itu dan Mengisi Kajian Membatalkan Kajiannya tidak 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 Pengisi Kajiannya Ustadz Rizal Safiq Basalama pun Tidak 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 Apa Dibatalkan Dibatalkan Juga Nah itu kemudian Pada hari itu Dari Kesepakatan itu Dari Kamis Itu tetap Apa namanya ya Mengadakan Solat Maghrib Berjamaah Itu Baik Sahabat Rizal Mas Rizal Itu secara Substansinya begitu ya Saya jujur aja Saya ngobrol dengan Panjirnya juga agak Grogi gitu ya Tidak tahu kenapa ya Karena Melihat di video yang beredar Juga Wah banyak begitu Cuman Ada Segelintir banser saja Kok begitu ya Belum lagi nanti kita bahas Tentang Nasionalisme Yang Juga Tersebar luas Di media sosial Ada salah satu aparat Yang Oke kalau begitu Saya akan hadir Silahkan kalau banser Berani datang Cukup satu Saya saja nanti di depan Itu belum lagi Bahas itu Tapi Secara substansinya begitu Tapi sebelum masuk pada Substansi kronologi secara Detail Ini Mas Rizal Ini Saya Dari awal Memang melihat Perjuangan Panjirnengan Dan sahabat-sahabat yang lain Di Jawa Timur itu Masih menyala-nyala Jadi Cara menghadapinya Itu bagaimana Mungkin kita harus Belajar banyak Tentang Sikap Heroik dari sahabat-sahabat Ansor dan Banser di sana Kalau berbicara mengenai itu Secara kultur Secara kultur dulu Kebudayaan Atau sistem kaderisasi Ansor Banser Jawa Timur Secara kesuruan Kalau boleh Dan secara Di daerah Panjirnengan ini Sebenarnya Apa sih yang Ditanamkan Kepada sahabat-sahabat Ansor Banser Di sana Sehingga memiliki Rasa nasionalisme Untuk Menjaga Keindonesiaan Di wilayah Panjirnengan Itu bagaimana sih Sistemnya bagaimana itu Mas Rizal Saya tertarik Dengan bahasan ini Mas Yang dinengah ajukan Mas Zaid Karena Ada salah satu Apa namanya Salah satu Tokoh muda NU Yang bernama Mas Rizal Mubazik Zionis Namanya memang Rizal Mubazik Zionis Zionis Rizal Rizal Mubazik Zionis Dia mengatakan Bahwa Ansor Banser Nahdlatul Ulama Ini tidak akan Pernah kehabisan kader Karena kenapa Karena setiap Apa namanya Setiap garis keturunan Bapak Ibu Mbah-mbahnya dulu Yang aktif DNU Pasti juga Juga akan Mewariskan Gen tersebut Nah Gen tersebut itulah Yang diwariskan Kepada Generasi Yang akan datang Jadi kalau Soal Kultur Di Jawa Timur Ini memang Rata-rata Pilihan untuk aktif Di NU Pilihan untuk aktif Di Ansor Pilihan aktif Di Ipnu Misalnya Itu memang Sudah diwariskan Oleh Kakek-kakek kita Sebelumnya Itu yang membuat Ideologi ini Bukan hanya Bukan hanya Sebagai Apa namanya Sebagai Organisasi Yang Tiba-tiba Tapi memang Kita niat Untuk meneruskan Khidmat Yang sudah dilakukan Oleh orang tua Orang tua kita Dilakukan oleh Apa namanya Pendahulu Pendahulu kita Tidak 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 hanya Untuk Sekedar Gagalan-gagalan saja Tidak hanya Oh aktif saja Gitu Tapi memang Sebagai Sebagai apa namanya Khidmat Ketika yang Sama seperti Dikatakan oleh Hadratus Sekiasim Asari Barang siapa yang aktif Dan ngeramut Nahdlatul ulama Saya doakan Anak cucunya Sun Khotima Ya Masuk surga Gitu saja Sesederhana itu Sebenarnya Makanya kenapa Kultur NU di Jawa Timur Itu cukup kuat Sangat kuat Dan cukup kuat Bahkan kalau di Madura Bulu itu Gak tahu sekarang ya Tapi kayaknya Sekarang sudah mulai Terkikis Dulu kalau di Madura itu Saya kan orang Madura juga Mas Saya orang Madura Itu kalau ditanyain Agamanya apa Ya agama NU Itu real Memang benar seperti itu Agama NU Makanya kalau Ada pertanyaan Hukumnya Solat Dilanggar itu apa Gitu Kalau Ngajukan di Apa namanya Di orang Madura Hukumnya wajib Hukumnya sah Karena setiap rumah Yang di Madura Itu pasti ada langgarnya Maksudnya Langgar Langgar tempat Bukan dilanggar Maksudnya Bukan dilanggar Terus gak solat Gitu Enggak Tapi dilanggar Memang setiap rumah di Madura itu Terkena religius Gitu kan Warganya Dan setiap Rumah itu Itu pasti ada langgarnya Gitu Jadi anekdot bagi kita Oke baik Mas Rizam Jujur ya Ketika saya melihat Tayangan di televisi itu Melihat Panjena Menyatakan itu Itu saya gak Percaya Artinya Artinya Pasti ada Video-video yang Terpotong di dalam Videonya Jadi tidak Serta-merta langsung Dijawab ini Jawabnya gini Apalagi ditabrakkan Dengan potongan-potongan Video yang lain Jadi Behind the scene ini Kira-kira Mas Rizam Saat melihat itu Apa yang jenengan Lihat pertama kali Ketika ada pengajian itu Sebenarnya bagaimana Mas Rizam Video yang mana ini Mas Video yang Di salah satu Tayangan televisi Yang ketika saya Di wawancara Iya Di interview itu Saya pertama Melihatnya Pertama di bab ini Bab Kita ini kan terkesan Dianggap selalu Membuarkan pengajian Iya Padahal Menurut saya Menurut kami Dan Bukan hanya saya Yang itu pasti akan Dirasakan oleh seluruh Pimpinan cabang Se-Indonesia Itu pasti Mereka semua Kita semua ini Setiap minggu Pasti akan dapat laporan Dari kader-kader kita Dari bancer-bancer kita Yang ada di tingkat Apa namanya RW Tingkat kelurahan Tingkat ketamatan Ketika ada pengajian Itu pasti mereka akan Melakukan pengamanan Melakukan pump Mengawal K Mengawal ulama Nah di video kemarin Yang cukup saya sayangkan Di bagian itu Tidak disebutkan gitu Dipotong Jadi ketika Apa ketika Ketika apa namanya Dikatakan bahwa Bancer Memangkan pengajian Itu sebenarnya Narasi yang sesat Saya tetap akan Mempertanggungjawabkan Omongan ini Kata-kata ini Karena Tidak ada Satupun Pengajian Yang Yang tidak dikawal oleh Sahabat-sahabat bancer Sahabat-sahabat ansor Di wilayah Yang masing-masing Mulai dari Tingkatan yang paling Kecil misal Di RW Di Kelurahan Di Kecamatan Hampir setiap minggu Kita akan selalu Mendapatkan laporan Oleh sahabat-sahabat Semua Karena mesti Setiap pengajian Yang dijaga itu Pasti Protaknya Itu sahabat-sahabat Bancer Itu melaporkan Ke komandan Kasat Korkulnya Nanti Kasat Korkul Akan melaporkan Ke komandan Kasat Koryunnya Nanti Kasat Koryunnya Akan memberikan report Laporan Koto Terus Berapa yang Apa pengamanannya Berapa Dimana tempatnya Kiai-nya siapa Itu Anu Apa namanya Protaknya jelas Protaknya jelas Protaknya jelas Dan tidak ada Misal Tiba-tiba Ada sahabat Bancer Jaga pengajian Yang itu Tidak ada Permintaan dari Panitia Tidak ada Kita kalau jaga pengajian Jaga Apa namanya Ngawal Pengajian Ngawal Kiai Itu selalu ada Permintaan Dari Panitia Dari warga Setempat Dari takmir Takmir masjid Dari takmir Takmir musola Misal Atau dari Majelis-majelis Taklim Mesti ada Kalau umpamanya Mereka menganggap Banser Membubarkan pengajian Kenapa sampai sekarang Panitia-panitia Mengadakan pengajian itu Mulai dari Takmir masjid Takmir musola Majelis taklim Dan semuanya Itu selalu Mengajak kita Karena kita ini Punya ini Punya sistem Pengamanan Ketika Apa namanya Ketika ada pengajian Misal Umpamanya Ada salah satu Dakwah Dai Mubalik Yang itu sifatnya Lokal Cuman terkenal Sesurabaya saja Itu gimana SOP-nya Kalau umpamanya Dai itu Tingkatnya Jawa Timur Gimana Protaknya Ada Ada sendiri SOP-nya Tingkatnya nasional Itu ada SOP-nya Jadi beda-beda Kalau misal Dainya nasional Itu harus berapa Banser yang Diturunkan Misal Kalau umpamanya itu Apa namanya Dainya Misal Perempuan Ibu Nyai Ustada Siapa itu ya Yang terkenal itu loh Yang masih muda Umilaila Ustada Itu ada Protaknya sendiri Makanya di Banser itu kan Ada Satuan khusus Yang itu memang Meskipun di Di ADRT masih belum ada Masih belum dibahas Itu Itu selalu ini Selalu gabung Jadi ringnya berapa Jaraknya dimana Terus Dijaga di sisi mana saja Dibagi itu Nah Sedetail itu Kita kalau jaga Pengamanan Di setiap pengajian Lah kok tiba-tiba Orang-orang yang Yang apa namanya Yang kajiannya Kadang Menganggap kita sesat Menganggap kita salah Tiba-tiba kita Dinarasikan Membarkan pengajian Itu jelas keliru Gitu Itu jelas Narasi yang sesat Oke mas Mas Rizam Sedangkan saat Panjangan memberikan Pernyataan di Salah satu Stasiun televisi Itu dikat gitu ya Dan pernyataan Yang agak Memberikan nuansa Panasnya Itu dipotong Dan digabungkan Dengan video lain Begitu ya Mas Rizam Ya betul Jadi saya menganggap Saya sebut saja ya Pihak TV One Itu tidak Apa ya Tidak melakukan Fungsi-fungsi Jurnalisme yang Cheek and balances Gitu Jadi banyak Video kita Yang sebenarnya Ketika kita Ketika saya wawancara Terus saya ngobrol Kita di Apa namanya Kita di Bukulin Itu tidak Ditampilkan gitu Ketika ada Salah satu Ketua PAC Saya Ketua PAC GP Ansur Rungkut Zabat Rukman Ketika ingin Melakukan Tabayun Masuk ke dalam Masjid Dia di Dia dihalau Oleh Apa namanya Oleh Keamanan mereka Terus tiba-tiba Ada salah satu Jamaah Entah itu Panitia Entah itu Jamaah Pihak Salah itu Pihak Takmir Itu Mukul dia Dari belakang Nah itu Tidak ditampilkan Nah saya menganggap Itu yang pertama Terus yang ketiga Ini mas Terus ini Ketika saya Ngobrol Saya Nyampaikan Tentang video Klanifikasi itu Audionya itu Ini Kayak Ngeri Horor Tapi ketika Ustadz Safi Nis Dah basah lama Itu sadu banget Sedih Gitu kan Sampai di judulnya Di Di Youtube Lihat TV One itu Meneteskan air mata Apa-apaan itu Kan gak Gitu juga Gitu loh Kalau Kalau apa namanya Kalau Nyari Viewer Nyari clickbait Atau apalah Bahasanya terserang Karena Kita harus menentukan Perkara ini Dengan Seterang-terangnya Dengan Sejelas-jelasnya Jangan hanya Menuduh kita Bubarkan pengajian Tapi mereka Mengingkari perjanjian Gitu loh Oke Yang jelas-jelas Mereka itu Apa namanya Tidak ini Ingkar gitu Dari kesempatan awal Bahkan Banyak ini Banyak apa namanya Banyak Instagram WA Atau WA pribadi Entah itu Organisasi Itu banyak Apa namanya Kayak Buzzer-buzzer Mereka nyerang Secara memibutan Ngata-ngatain kita Dengan sebutan-sebutan Yang Sangat-sangat Sangat Sangat-sangat Berbahaya Kita disebutkan Ahlunar Iblis Taknatullah Dan yang lain-lain Bahasa-bahasa Yang Tidak sopan Bahkan Kita aja Tidak pernah Melakukan Kata-kata Yang Seburuk itu Untuk disampaikan Kepada Sesama umat muslim Kenapa mereka Sangat mudah sekali Mengatakan-ngatain kita Kafir Mengatakan-ngatain kita Keliru Kita sesat Kita salah Apakah itu Tidak Tidak Apakah mereka Tidak 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 Berbahaya Sebenarnya Makanya Intro jenengan Tadi Salafi Wahabi itu sebagai pintu masuk aliran jaringan teroris itu sudah betul, karena di hasil survei BNPT itu rata-rata ex-napiter narapidana teroris itu itu memang sebelumnya itu pengikut bukan pengikut ya, pengikut atau ini pengikut dan mempercayai terhadap kajian-kajian kayak gitu, yang sedikit-sedikit salah yang sedikit-sedikit yang tidak sesuai dengan saya halal darahnya nah ini berbahaya untuk keberlangsungan apa namanya, kerukunan umat beragama di Indonesia, mungkin begitu Mas Zahid oke Mas Rizam, banyak sekali hal-hal yang ingin saya tanyakan, banyak sekali berbicara mengenai kebanseran, khususnya kebanseran karena jika melihat banser itu jika beliau atau sahabat-sahabat banser, kemarin-kemarin banser itu memakai baju banser rata-rata semuanya terlihat sangat garang sekali dan itu nampak sekali dari Panjenengan sahabat atau Mas Rizam saya juga kalau misal pakai baju banser itu ya terlihat garang tetapi di sisi yang lain ini Mas Rizam ketika memakai baju ansor lah katakanlah ya baju ansor itu juga menjadi berbeda ketika memberikan materi atau diutus untuk mengisi sebuah kajian atau pengajian tertentu Kitab Kuning belum lagi masalah Rizalul Ansor dan semuanya sudah dikader sedemikian rupa kemudian yang ingin saya tanyakan apakah dengan adanya video-video yang beredar itu menjadi kecenderungan yang berbeda atau menjadi pemandangan yang berbeda ketika sahabat kita ansor banser memakai baju yang seperti itu itu terlihat seolah-olah berbeda atau bagaimana ini Mas Rizam betul itu Mas karena kita tanpa ansor dan banser itu bukan siapa-siapa kita ini apa namanya ingin dan hanya ngalap barokah di organisasi ini ansor banser maksud saya tanpa kita ansor banser itu sudah besar jadi itu yang sudah kita tanamkan dan yang sudah disebutkan oleh ketua umum kita sebelumnya Gusyakut Poli Pomas itu selalu mengatakan di hadapan karekader kita apa namanya ansor dan banser itu tidak butuh kita kita yang butuh ansor dan banser makanya ada perbedaan ketika misal kita memakai apa namanya memakai seragam ansor seragam banser karena seragam yang kita gunakan ini mas ini didapatkan ini harus kaderisasi dulu makanya tidak ada di istilah di istilah ansor banser itu ada kader yang mendadak ansor banser gitu kalau di NU kalau di NU banyak mendadak NU itu ada karena kita sebelum masuk ansor banser itu memang ini memang apa namanya ikut kaderisasi kalau banser itu ikut di lasar kalau ansor itu ikut PKD kalau di rosak di rosak ula gitu dan ada jenjang-jenjang selanjutnya untuk misal banser yang mau jadi perwira ada susbalan misal ada yang banser yang ingin jadi pimpinan tinggi misal itu namanya susbampir begitu pun juga di ansor gitu jadi ada PKL ada PKL itu juga di rizal ansor atau di rosak ula di rosak ustor nah jenjang-jenjang seperti itu itu untuk selalu mengupgrade mengupgrade seorang kader ansor itu biar bisa memposisikan dirinya dimanapun berada gitu jadi adaptif dengan perubahan zaman adaptif betul karena perubahan gak bisa dilawan gitu karena zaman akan terus berubah perubahan itu gak bisa dilawan jadi harus kita terus menyesuaikan tapi tetap harus mengakar gitu mengakar kepada apa mengakar kepada ideologi mengakar kepada apa namanya kepada yang sudah menjadi garis apa namanya sanat gitu kan yang sudah dari nadatul ulama apa prinsip-prinsipnya makanya kalau di ansor banser itu ada istilahnya empat karakter yang sudah disebutkan oleh gusyakut gitu karakter apa namanya keislaman karakter kebangsaan karakter kepemudaan karakter kerakyatan nah empat karakter ini harus selalu dimiliki oleh kader ansor banser gitu ketika dia masuk pertama kali mengikuti kaderisasi dan aktif di organisasi nah ini kemudian yang saya anggap khidmat-khidmat kita di organisasi ini ini bukan lagi berpikir untuk diri kita pribadi bukan hanya berpikir untuk diri kita sendiri ini dibuktikan misal mas Zaid ketika masa pandemi misal tahun 2020 sampai 2022 2 tahun Indonesia dalam pandemi yang sesungguhnya kader ansor banser itu juga bagian jadi korban gitu korban pandemi tapi itu tidak menyurutkan langkah-langkah khidmat langkah-langkah pengabdian kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat di pelosok-pelosok penyuruh negeri kita melakukan apa namanya khidmat seperti misal membagikan masker penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum masjid bahkan kalau di Surabaya itu di gereja di tempat-tempat umum lainnya itu kita sempurna bagikan sembako dan yang lain ini membuktikan bahwa setiap kader ansor banser itu selalu bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan juga bagaimana keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita seperti itu jadi berbicara itu ini apa sudah jadi apa namanya sudah jadi kewajiban sih kalau menurut saya kenapa kalau kata jenengan tadi kenapa kalau kita pakai seragam ansor banser itu berbeda garang ya itu tadi jadi kalau agak ini ya saya agak berkarisma saya mendengar pernyataan panjengan itu kan ya ternyata kalau kita melihatnya secara detail ya dan tidak picik dalam menganalisa banser ini bukan hanya menjaga pengajian saja ternyata gereja pun didatangi sahabat-sahabat kita secara kemanusiaan karena mereka kan ya Hindu Buddha kita bantu dengan semuanya tetapi dalam wilayah NKRI pun juga harus kita jaga nah berbicara mengenai wilayah keindonesiaan kita ini Mas Rizam memang sahabat-sahabat ansor dan banser Jawa Timur ya secara makro dan panjir dengan semuanya keadaan di sana apakah memang Wahabi sudah mewabah apakah atau bagaimana keadaannya di sana Mas Rizam kalau keadaan kajian-kajian seperti itu biasanya menyerang di ini mas lebih masif dia melakukan dakwahnya di pusat-pusat perkotaan kalau di kabupaten di desa itu ini apa namanya intensitas intensitas untuk melakukan dakwah-dakwah dan kajian-kajian itu itu tidak terlalu semasif tidak semasif ketika di kota-kota jadi kan misal kayak di pimpinan pusat di Jakarta itu kan banyak banget apa namanya kajian-kajian yang dibungkus dengan misal dengan hijrah dengan hijab dengan apalah gitu kan ya sebenarnya inti kajiannya sebenarnya ya lebih kepada arah ini kajian-kajian salafi wahabi gitu yang itu pola rekrutmennya pola dakwahnya itu sebenarnya sangat memanfaatkan sekali di sosial media gitu makanya kenapa target mereka itu sebenarnya lebih kepada ini masyarakat kalangan menengah ke atas kenapa saya bilang seperti ini karena apa namanya ya karena ini hasil dari penelitian dan apa namanya bukan bukan dari penila dari fakta misal salah satu pembunuh diri yang di Surabaya pada tahun 2018 bapak anak istri satu keluarga itu itu secara kemampuan finansial itu sangat mencukupi mas kalangan menengah ke atas lah kaya dia lah berkecukupan lah secara ekonomi tapi tiba-tiba karena aliran yang dia ikuti ini aliran-aliran yang kajian kajian-kajian yang yang ini yang mengatakan bahwa orang yang tidak sama dengan kita hal-udaranya ya tiba-tiba dia melakukan pembunuh diri di tiga gereja bayangin jenengan kalau itu terjadi di di apa namanya di banyak keluarga yang tiba-tiba terpapar oleh virus-virus radikalisme gitu ini kan berbahaya karena kita ini bukan hanya berbicara untuk saat ini saja tapi keberanjukan Indonesia untuk masa-masa yang akan datang gitu jadi kalau umpamanya sekarang kita tidak kita ada pembiaran misal kita membiarkan membiarkan apa namanya kajian-kajian yang seperti itu ini masih di Indonesia ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana 20 tahun 10 tahun ke depan Indonesia pasti akan sangat rapuh terhadap apa terhadap konteks pelukunan umat beragama sangat rapuh sekali makanya tugas ansor dan banser ini bela agama bela bangsa bela negeri ini menjadi tugas yang bukan hanya tugas tugas ini tugas tugas wajib tapi sudah apa ya kalau meminjam istilahnya ketum adin ini jadi DNA gitu loh jadi DNA dalam diri kader ini untuk terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin bagaimana dakwah-dakwah bagaimana apa namanya keislaman-keislaman yang ada di Indonesia ini tetap pada prinsip yang sudah digariskan oleh Naudatul Ulama prinsip apa entah wazun entah sammu entah adun berkeadilan jaring lainnya gitu nah seperti itu maksud saya Mas Rizam apa yang Pak Jenengan sampaikan dulu negara ini terkenal dengan smiling face smiling face atau muka muka berseri penuh kedamaian toleransi namun berubah saat negara api menyerang gitu kira-kiranya ya nah melihat hal demikian apakah konteks dakwah yang dipakai oleh aliran-aliran katakanlah yang bukan asli Indonesia kita ini kalau bisa dikatakan transnasional apakah sudah sesuai mereka gunakan dan terapkan di Indonesia dan saran Panjenengan bagaimana kalau saya melihat ya ini Mas dulu wali songo para wali songo itu mendakwahkan Islam ini kan bukan pada jalan yang kekerasan gitu bukan jalan mengangkat pedang bukan jalan bukan pada jalan peperangan tapi live in gitu membersamai masyarakat gitu kan bahkan tradisi-tradisi keislaman ala jawa itu tidak setamertat disesatkan oleh wali songo misal tradisi sekaten gitu kan di ini di apa namanya dilakukan ini apa namanya pribumisasi gitu dilakukan penggabungan antara tradisi islam dengan tradisi yang jawa makanya misal dalam tradisi sekaten itu ditambahi dengan istilah sahadaten jadi kalau orang ingin melakukan tradisi terjika sekaten harus mengucapkan sadat terlebih dahulu nah ini banyak yang dilakukan asimilasi budaya itu tadi jadi tidak serta-merta misal orang yang membawa apa namanya membawa sesajen misal di pohon terus dikatakan kamu sesat kamu kafir ya itu memang keliru gitu masyarakat melakukan kayak gitu tapi cara dakwah yang dilakukan oleh wali songo itu tidak lantas seperti cara dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita gitu saudara-saudara kita yang mengatakan si paling islam gitu yang sedikit-sedikit mengatakan badis nabi bukan seperti itu konsepnya karena ini Indonesia gitu ini Indonesia kita ini apa namanya ya jadi orang islam jadi muslim bukan kebetulan juga di Indonesia begitu pun sebaliknya makanya dalam kitab nyarisalat ahlus sunawal jamaah padratusya kasi masari kalau gak salah itu mengatakan rasionalisme dan islam itu bukan dua kutub yang berseberangan bahkan imam gurdali itu kan mengatakan islam dan apa namanya agama dan negara ini ini satu satu apa namanya satu konsep yang harus disatukan bagaikan dua koin mata uang itu ya misal ideologi kita ideologi pancasila kita apakah tidak sesuai dengan islam ketuhanan yang maha esa misal persatuan Indonesia keadilan itu kan ada semua di dalam Al-Quran gitu meskipun tidak disebutkan ayatnya misal misal ketuhanan yang maha esa ketuhanan yang maha esa misal tidak dikatakan misal tapi kan maknanya sama motivasinya sama inspirasinya juga sama jadi seperti itu jadi ideologi transnasional ini saya anggap bukan ini bukan apanya bukan terletak pada isi islamnya kalau isi islamnya ya memang seperti itu tapi tara dakwahnya metode dakwahnya yang menurut saya ini tidak tidak sesuai gitu dengan kondisi-kondisi lingkungan yang ada di Indonesia kalau soal isinya ya seperti itu misal kayak umpamanya tentang bit'ah ya memang kayak gitu tapi tidak serta-merta langsung mengharamkan menyalahkan orang berbeda dengan kita tidak boleh seperti itu karena bangsa kita itu maju islam pun adit kan tidak di Indonesia di Arab di di Mekah dan di Arab Saudi melalui Nabi Muhammad nah itu itu kemudian yang harus disadari oleh sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita dalam melakukan dakwah-dakwah yang sampai sekarang itu menurut saya itu tidak bisa membedakan mana yang ruang publik malah yang ruang privat gitu nah ini kemudian yang rancu jadi yang harusnya itu kajian di ruang privat untuk kalangannya sendiri untuk kelompoknya sendiri mereka bawa ke ruang publik yang ruang publik itu isinya majumuk gitu banyak orang banyak pemikiran dan ketika si apa ruang publik ini dikatakan bahwa tidak sama dengan kajian mereka yang di ruang privat nah ini yang terjadi mis gitu loh terjadi mis komunikasi terjadi mis persepsi nah ini yang harus dirubah menurut saya biar tidak biar kita tidak selalu menolak kajian-kajian mereka jadi tetap harus dibedakan mana yang ruang publik mana yang ruang privat seperti itu sih mas Rizam bicara mengenai tragedi atau apa ya istilahnya kok tragedi kesannya itu menjadi sangar sekali 22 Februari 2024 kemarin itu cukup mengagetkan kita bukan hanya menjadi isu yang receh tetapi kok menjadi seolah menjadi nasional gitu ya padahal kan bicara mengenai wahab itu kan sudah memang seperti itu perwataan dan karakter mereka saya jadi membayangkan begini begini mas Rizam bagaimana kalau perwajahan interview itu kita balik jadi cuplikan dikasih back sound yang menegangkan itu dari pihak katakanlah Riza Syafiq Besalamah saya takut apa menyebut salah penjangan gitu kita balik mereka cuplikan-cuplikan bumi pertiwi itu berarti kita adalah menyembah selain Allah dan itu tidak benar itu cuplikannya begitu misalnya kita balik begitu ya sedangkan kita nah sedangkan cuplikan yang panjang kita soankan kepada katakanlah para kiai-kiai kita atau kiai miftaul akhir jangan ketinggian kalau Riza ngapunten katakanlah semisal kiai-kiai muda kita Riza Loansor yang mendedahkan atau membahas persoalan jadi bagaimana sebenarnya konsep tahlilan itu dijelaskan secara adem itu mungkin akan berbeda ya framingnya jadi seolah-olah ini Banser kayaknya di framing lagi deh ada gak isu-isu yang menunggangi ini menurut mas Rizam bagaimana sejauh yang saya pahami sih memang apa namanya ya kajian-kajian yang mereka lakukan yang salah siwah dilakukan itu memang berkamuflase dengan banyak hal bisa dikonsep dengan apa namanya dikonsep dengan istilah hijrah fes bisa dikonsep dengan ekonomi bisa dikonsep dengan misal tanya-jawab dan yang lainnya jadi kemudian yang kita juga harus hati-hati bahwa kadang mereka ini selalu akan menjadi selalu akan apa ya ber beraktor jadi playing victim gitu jadi kalau bahasa jawanya mata korban gitu padahal mereka pelaku sebenarnya kita ini ansur Banser ini ada sebelum negara ini merdeka kita sudah bersusah payah ansur Banser ini melakukan kemerdekaan memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga hingga saat ini lah kok tiba-tiba mereka datang dengan senak udelnya mengatakan berdikir itu sepertinya yang rami-rami kita tidak tidak boleh berteman dengan orang muslim dan banyak apa namanya banyak hal yang dikatakan bukan hanya oleh ustaz safik rizabah salamah gitu tapi banyak ustaz-ustaz yang lainnya yang model-modelnya kajian-kajiannya ini seperti ini menyerang walilah padahal hal-hal yang kecil misal pengucapan saya gina atau tidak lah nah ini kan ini apa namanya hal-hal yang bersifat furu'iyah dan itu menimbulkan perpecahan di tengah umat itu dihindari saja gitu kajian-kajian saja fokus kepada apa namanya peningkatan keislaman ketauhid dan kecintaan kepada bangsa dan negara lebih kepada itu gitu jadi aman secara syariah aman secara NKRI gitu loh bukan hanya apa namanya aman secara syarih tapi NKRI diserang gitu makanya kan ini bahaya apalagi kemarin itu pas ke pemilu atau sebelum pemilu itu kan salah satu pendiri HTI salah satu HTI yang apa organisasi yang dibubarkan kan sempat bikin kajian mas di TMI itu kalau gak salah metamorfoso apa ya apa metamorfoso apa-apa gitu itu 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 dikemas kayak gitu lagi gitu loh pada intinya orang-orangnya sama gitu apa ya menegakkan khilafah tetap isinya kok tiba-tiba konsep yang iya cuman ganti baju saja ganti casing lah nah tiba-tiba di masa transisi pergantian pemerintahan ini kan ya ini kok tiba-tiba di beberapa hal kok mereka muncul bersamaan itu yang menjadi kadang-kadang ini suasana cukup idiotik juga pikiran saya begitu Mas Rizam menurut saya Panjenengan Mas Rizam apa yang Jendenengan jelaskan di podcast cerita Banser ini itu sangat sopan sekali 99,9 persen sopan sekali kalau saya mengingat ya pidato Bung Karno saya yakin dulu disana itu sahabat-sahabat disana Ansor Banser yang bergabung menjadi sebuah gerakan kepemudaan yang masif di seluruh Indonesia ini kan sebagai ikon pergerakan Indonesia kan ya saya pastikan mereka ketika melakukan pembuahan terhadap kolonial itu Cok ikon maku Cok mingga toco kan begitu mestinya Panjenengan menurut saya Panjenengan terlalu sopan begitu Mas Rizam ada pernyataan tambahan mungkin ya mungkin itu saja sih kalau saya Mas jadi saya ingin menegaskan dan memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di Indonesia khususnya kalau di luar negeri kan tidak akan ada kejadian seperti ini karena tidak akan ada sahabat-sahabat Ansor Banser yang tiba-tiba akan bersikap seperti orang-orang Wahhabi Salafi di negara mereka ada gitu terus tiba-tiba mengharamkan tradisi-tradisi yang ada di negara sana tidak mungkin itu terjadi meski sahabat-sahabat Ansor Banser di luar negeri itu pasti akan selalu berpikir di mana bumi berpijak di atas selangit kita tunjung tetap berahlat karima dan etika makanya di Indonesia saya ingin memotivasi kepada sahabat-sahabat Ansor Banser untuk tetap teguh pada apa namanya pada garis garis komando garis ideologi garis sanat garis harokah yang sudah didapatkan ketika masa-masa pelatihan karena pelatihan itu biasanya hanya 3-4 hari itu ujian sebenarnya itu ketika pasca pelatihan ketika dimasarakan dengan akan dipertemukan dengan model-model seperti yang kita alami kemarin atau yang lainnya mungkin itu kemudian yang membuat kita akan semakin dewasa dan semakin matang secara pengalaman nah itu kemudian di apa namanya di gerakan kita ini selalu akan ada kader-kader baru akan ada apa namanya kader-kader kita yang tetap akan ini menjadi menjadi ini menjadi sanat yang selalu ingin nyambung terhadap apa yang sudah diwariskan oleh para kiai para muasis dinah datur ulama maupun di gerakan pemuda ansur jadi tetap teguh tetap semangat mengabdi tidak usah dipikirkan omongan-omongan orang-orang yang mengatakan kita adalah banser pembubar pengajian misalnya itu narasi sat itu narasi keliru yang jenengan sendiri sahabat-sahabat ansur banser di seluruh Indonesia ini itu yang tahu bagaimana setiap minggu apalagi di musim-musim kegiatan-kegiatan Ramadan ini itu kan pasti ada pasti ketika hamil 10 lebaran sahabat-sahabat kita ini pasti akan mendirikan puskomudik puskomudik lebaran berkhidmat yang yang harusnya yang apa namanya yang harusnya juga berkumpul bersama keluarga itu juga melakukan tugas-tugas sosial di pusko-pusko di seluruh Indonesia nah ini kemudian jenengan sahabat-sahabat banser ansur-banser ini tetap harus teguh dan tidak boleh surut itu aja sih karena saya karena apa namanya ya narasi-narasi yang mereka katakan ini cukup masif di sosial media dan saya selalu dikabari maksudnya ketika ketemu sahabat-sahabat banser disampaikan gitu banser ini viral mas ini kita di apa namanya di olok-olok kita dihina bubarkan pengajian banser jaga gereja ya ini kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa narasi yang disampaikan oleh mereka semua itu adalah narasi sesat jenengan yang tahu sendiri bagaimana kemudian jenengan setiap minggu setiap bulan dan setiap kegiatan-kegiatan keislaman apa peringatan hari hari besar islam itu ketika ada pengajian itu jenengan sahabat-sahabat ansur dan banser selalu diminta untuk melakukan pengamanan nah itu sudah membuktikan bahwa narasi-narasi yang mereka sampaikan itu adalah keliru dan sesat itu aja sih terima kasih mas Rizam sebenarnya di sesi terakhir itu saya ingin beritahu tentang untuk panjeningan memberikan motivasi terhadap sahabat-sahabat komandan-komandan ketua-ketua di seluruh Indonesia tapi terima kasih sudah menjawab kegelisahan kita dan kami mendoakan ini sahabat Rizam panjeningan dan seluruh komandan ketua pimpinan ansur bahasa di seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia pada umumnya selalu sehat selalu dalam rangka menjalankan tugas ya bisa dikatakan keikhlasan menjelang puasa dan sampai lebaran nanti terima kasih mas Rizam mungkin semoga sehat selalu tetap satu komando ya satu komando siap sahabat di seluruh penjuru tanah air Indonesia barusan kita bicara dan berbincang-bincang banyak hal mengenai keansuran dan kebanseran dan bagaimana sikap heroik dan menegangkan dan tidak semua orang mampu melaksanakan itu karena ada ilmu mungkin bisa dikatakan kalau di dikelatsar sesbalan PKD PKL itu ada istilah manajemen konflik ya jadi tidak meluap kemana-mana dan semuanya aman sehingga semuanya bisa teratasi apalagi ya saya kira praktik di lapangan itu sangat sulit kalau teori mungkin bisa kita membahas sampai berhari-hari tapi kalau praktik di lapangan tidak semua orang mampu terima kasih sahabat mas Rizam Syafiq dari Jawa Timur akhirnya sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati